Puluhan santri di SMA IT Nur Hidayah Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, positif COVID-19. Saat ini seluruh santri menjalani isolasi terpusat. 79 santri sekolah menengah atas Islam terpadu SMA IT Nur Hidayah Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, positif COVID-19. Kluster penularan di sekolah ini bermula setelah tiga santri berasal dari luar kota mengalami gejala flu. Setelah menjalani tes PCR, tidak parti hasil positif COVID-19. Satgas COVID-19 Kabupaten Sukoharjo menindaklanjuti temuan kasus dengan menggelar uji usap masal kepada seluruh santri dan pengajar. Uji usap masal bertahap terhadap lebih dari tiga ratusan santri dan pengajar sejak Sabtu hingga Senin dengan hasil 79 santri positif COVID-19. Seluruh santri positif COVID-19 menjalani isolasi terpusat di dua lokasi dengan dukungan puskesmasa tempat dan sekolah. Kami memantau di pelaksanaan isoter nanti berdasarkan yang positif digabung dengan yang positif, kemudian sementara ini membuat isoter di dua tempat. Satgas COVID-19 Kabupaten Sukoharjo terus memantau perkembangan kesehatan para santri termasuk santri yang negatif. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Septiantoro, Ainews melaporkan.